Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan sekolah di daerahnya, serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua Guru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun kamu berada, kembali lagi untuk belajar di RRI, edisi Guru Keliling kali ini, kita sudah berada di SLB YPN Belinyo, dan kali ini Via bakal temanin kamu, jadi jangan kemana-mana, ikutin terus yuk di Pro2FM, suara kreativitas! Hai, selamat pagi sahabat kreatif, kita kembali lagi untuk belajar di RRI, di Sigur Keliling kali ini, kita sudah di SLB YPN Belinyo, dan kita sudah bersama dua guru kali ini, yang akan memberikan pengajaran, ada Ibu Santi dan Ibu Rini. Nah, kita tanya dulu Ibu Santi, ini materinya tentang apa nih Bu? Ini materinya tentang alam. Oke, nah siswanya sendiri, siapa yang akan diajak belajar hari ini Bu? Irwan Aditya. Irwan Aditya. Nah, kalau Ibu Rini gimana Bu? Ya, Ibu hari ini akan belajar matematika, anaknya bernama Daniel. Untuk materinya Bu? Materinya perkalian, penjumlahan, pengurangan, sama pembagian. Oke, baik. Baik ya sahabat kreatif, yang penasaran langsung aja, kita bakal ikutin Ibu Santi dulu ya, bersama Irwan ya Bu ya. Oke, jadinya kemana-mana, terus ikutin Guru Keliling. Hari ini kita akan belajar tema tiga ya nak ya, tentang tumbuhan. Tumbuhan? Ya, pembelajaran satu. Di sini Ibu akan mengajar Irwan, belajar mengenai tumbuhan yang kemarin sudah selesai kan? Sudah. Sudah saja. Ini enggak Irwan? Kemarin. Jenis tumbuhan, itu yang itu. Nah, belakang kan? Nah, sekarang hari ini kita mengenai tanah. Tanah. Ya, di sini berbagai macam jenis tanah. Di sini ini gambar apa? Tanah. Gunung. Nah, di sini gunung. Gunung itu ada tumbuhannya, tanahnya. Ada tanahnya. Iya, ya. Nah, di sini Irwan lihat enggak? Ini. Apa saja gambarnya? Di sini gambar pertama apa? Bunga. Bunga menanam bunga. Berarti di sini tumbuhan. Tumbuhan. Yang kedua gambar? Pohon. Air terjun. Di air terjun ini ada apa? Pohon. Pohon. Ini ada? Coklon ini? Ta? Tanah. Tanah, ya. Dan gambar ketiga? Air. Air. Di sini ada pegunungan air yang mengalir dari atas bukit ke daratan yang paling rendah seperti air mengalir. Seperti air mengalir. Ya. Terus di sini Ibu mempersiapkan beberapa gambar. Ini gambar apa? Gambar. Segitiga. Segitiga. Segitiga ini bentuknya seperti apa tadi? Rumah. Rumah atau bu? Gunung. Gunung. Mirip enggak? Mirip. Seperti gunung, ya. Di sini Ibu akan mengajar iruan tentang penjumlahan. Dari di sini tentang tanah. Tanah. Di sini permukaan tanah tidak rata. Tidak rata. Ya. Terus ada bagian yang tinggi dan ada bagian yang rendah. Pegunungan tempat yang tinggi. Tinggi. Pegunungan bagian dari? Tari. Tanah. Tanah. Yang Ibu jelaskan tadi di pegunungan itu ada tumbuhan ada tak? Tanah. Tanah. Nah, pegunungan tempat yang tinggi maksudnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Di sini ya. Ini gu? Gunung. Dari gunung itu daratan tinggi? Daratan tinggi. Tinggi. Mengalir air dari atas ke? Bawah. Ke bawah. Nah, sekarang Ibu mau tanya Irwan tumbuhan ini di sini kan ada tumbuhan ada pegunungan ada tanah ada air yang mengalir. Ada air. Ya. Coba Irwan sebutkan macam-macam tumbuhan. Ada pohon. Tumbuhan itu apa saja? Ada bunga. Ada bunga. Terus? Ada air. Ada tumbuhan sayang. Ada buah. Ada buah. Ada daun. Ada daun. Ada batang. Ada batang. Ada akar. Ada akar. Dan ada bu? Ada buah. Bunga. Bunga. Nah, seperti yang Ibu lihat tuh di belakang. Irwan melihat kan? Bagian-bagian tumbuhan. Itu di situ ada bunga yang pertama. Terus yang kedua? Daun. Daun. Yang ketiga? Buah. Buah. Akar. Batang dan? Dan akar. Akar. Iya, itu bagian dari tumbuhan. Tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bisa hidup harus disiram dengan air dan ditanam di mana? Di dalam tanah. Nah, ini tanah. Bisa enggak tumbuhan hidup tanpa ada tanah? Tidak. Tidak bisa, ya kan? Nah, jadi biar dia hidup harus ditanam di tanah. Supaya subur harus dikasih apa? Air. Air. Selain air, apa? Bupuk. Bupuk. Pinter. Ibu mau tanya ya pelajaran kemarin. Tumbuhan itu bernapas tidak? Bernapas. Bernapas. Selain tumbuhan, siapa lagi yang bernapas? Manusia. Manusia. Terus? Hewan. Hewan. Lima. Lima belas. Berarti satu dan lima. Ya, pinter. Ini satu dan lima. Coba ulangi, kata Ibu. Lima belas. Angkanya berarti satu sama lima. Satu dulu. Ya. Terus, angka lima. Ya, pinter. Terus, nomor dua. Jumlakan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, rapan, sembilan, 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 sembilan. Nah, angka dua belas bagaimana? Dua belas. Bagaimana tulis angka dua puluh? Dua, 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 nah, salah enggak? Salah. Nah, berarti? Nah, angka dua puluh bagaimana? Dua, dua, dan nol. Nolnya di belakang. Salah. Terbalik, kata Ibu. Nolnya di belakang. Ya. Terus, nomor empat. Nomor empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, bagaimana tulis angka? Sepuluh. Oke. Terus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sebelas, dua belas, tiga belas, belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Nah, angka tujuh belas bagaimana? Tujuh belas. Satu dan tujuh. Satu. Nah, ini semua gunung punya irwan. Nah, sekarang Ibu mau menyuruh Irwan berhitung 1 sampai 20. Coba, tanpa Ibu bimbing ya. Coba Irwan hitung 1 sampai 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, dua puluh. Empat puluh. Empat puluh. Hore, tes dulu sama Ibu. Oke, ya. Oke, Ibu Santi ini yang biasanya melakukan pembelajaran dengan Irwan gitu kan. Nah, terkait dengan materi hari ini, ada kesulitan atau kendala nggak sih Ibu sama si Irwan sendiri untuk menerima materinya? Kalau Irwan sendiri berhitung memang agak sedikit berkendala ya. Soalnya Irwan ini anaknya lebih ke menulis. Kalau berhitung dia sering lupa. Kadang angkanya bisa terbalik. Ini itulah kelemahan dari Irwan di berhitung. Kalau untuk menulis dia lumayan, membaca juga dia udah bisa. Tapi untuk perkembangan si Irwan sendiri gimana ya Ibu? Untuk matematika? Irwan anaknya sih pintar kalau dilatih setiap hari. Karena mengingat kita lagi pada Mi ini, jadi anak-anaknya belajarnya nggak beraturan. Kadang kan kalau di rumah kan kita tahu sendiri bagaimana kadang anak main dan tugasnya kadang dikerjain sama orang tua. Nah, itu kalau di sekolah seperti biasa, memang Irwan ini anak yang paling pintar di kelas. Dia anak yang paling pintar, soalnya dia anaknya walaupun dia sering lupa, tapi dia bersemangat untuk ingin tahu lagi anaknya. Memang dia nilainya paling bagus. Nah, kalau kita presentasikan hari ini pembelajaran, kira-kira Irwan dapat nilai berapa nih Ibu? Ibu harus kasih berapa ya Ibu? Irwan mau dari Ibu dikasih nilai berapa? Seratus. Seratus. Baik, Irwan senang nggak belajar sama Ibu Santi hari ini? Senang. Jawab ya. Senang ya? Senang. Mau dapat seratus ya? Mau. Harus nilai-nilai belajar? Iya. Oke, baik. Terima kasih buat Irwan, terus juga Ibu Santi. Nih, kita juga pastinya doain Irwan ini terus berprestasi ya Ibu ya. Dan juga sahabat kreatif, habis ini kita bakal lanjut lagi untuk Guru Keliling bersama Ibu Rini. Jangan kemana-mana, ikutin terus belajar di RRI edisi Guru Keliling. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Selamat siang Daniel, hari ini kita belajar matematika, ya. Di rumah, belajar, masih ingat? Ya, karena kan selama di rumah, main kerjanya. Ya, jadi sekarang kita langsung aja belajar matematika. Matematikanya perkalian, ya. Daniel duduk dulu. Berkalian, ya. Buatkan kasih soal perkalian. Dua. Dua soal, dua soal. Satu. Buatnya. Nanti buka siper. Punjuk lahan. Di rumah juga. Nah, sama pengurangan ya Pengurangan Pengurangan dua juga Silahkan dikerjakan yang pengalian dulu Kalau dikerjakan ya, silahkan Pengalian boleh dihidup di situ Pengurangan 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 selamat menikmati 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 semalam 6 ya buang 6 betul ya 9 dikurang 3 iya betul 4 dikurang 2 ya betul sekarang 4 dikurang 3 nah kalau 4 dekurang 5 enggak bisa Iya jadi 14 kurang lima betul masih tinggal tiga ya iya udah duduk udah jadi masih masih ingat ya di rumah ya bagus kamu memang hebat tos dulu ibu pinter berarti di rumah belajar rumah belajar ya Nah tadi kita sudah melakukan pembelajaran ya ibur ini ya Nah untuk Daniel sendiri ini belajar matematikanya bisa dimilang panduan dari ibu juga dilakukan sama baik gitu kan ada nggak sih bukendalanya dari Daniel sendiri mengikuti pembelajaran hari ini Alhamdulillah lancar tidak ada ini paling kan karena anaknya udah lama di rumah mungkin ada lupa-lupanya di seperti yang tadi kan ada dia dimana tadi di perkalian juga apa di penyumbuhan lupa ya ada juga kurang tapi karena udah lama sebenarnya anak ini berprestasi kalau di kelas biasanya Daniel ini tipe anak yang kalau belajar matematika sebenarnya tipe yang seperti apa sih Bu semangat kalau matematika matematika tanpa matematika sama olahraga dia memang semangat orangnya kalau kita tanya lagi nih penilaian ibu sendiri langsung aja to the point ke Daniel kira-kira presentasinya berapa nih Bu dari 100 gitu dari 0 kalau sampai dengan 100 kira-kira dapat berapa Daniel hari ini untuk pelajar hari ini kalau menurut kalau dari seibu sendiri itu 90% Oke baik terima kasih untuk Ibu Rini terus Daniel semangat ya semangat terus ya Oke baik dan juga sampai kreatif hingga disini kebersamaan kita bersama belajar di RRI untuk edisi guru keliling tadi juga sama Ibu Santi dan ini sama Ibu Rini Daniel juga ya tetap semangat ya ya jangan lupa untuk terus menyaksikan dan mendengarkan Pro 2 FM untuk belajar di RRI edisi guru keliling belajar di Pro 2 guru keliling pandemi Covid-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah namun belajar mengajar terus diupayakan terselenggara sehingga siswa tetap bisa belajar tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus guru keliling program inisiasi RRI bersama sekolah dimana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi Covid-19 prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama Covid-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program guru keliling mulai awal Oktober 2020 Samua Guru Samua Guru Terima kasih.